Seberapa hari menuju lebaran salah satu bisnis yang diuntungkan selain kita tahu ada makanan, parsel dan lain-lainnya adalah bisnis rental mobil atau penyewaan mobil karena sebagian besar orang, khususnya penduduk di Indonesia itu akan mudik ke kampung halaman. Dan sebesar apa sebenarnya prospek bisnis rental mobil ini ke depannya adalah apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita memulai untuk menjalankan atau membangun bisnis ini. Kita akan bahas sama-sama kebut bisnis rental mobil. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu ini ada sebuah riset dari Zion Market Research. Dan riset ini menunjukkan bahwa pasar rental mobil global pada tahun 2016 saja itu nilainya sudah mencapai 58,3 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2016. Dan ini diprediksi akan terus bertambah secara signifikan sampai akhirnya pada tahun 2022 kita lihat ada di angka 124,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Atau kalau kita hitung pertumbuhannya rata-rata secara tahunan dari tahun 2017 sampai tahun 2022 itu ada di angka 13,55 persen. Jadi cukup prospektif gitu ya. Dan ini prediksi pertumbuhannya seiring juga dengan pertumbuhan dari industri pariwisata. Karena industri pariwisata tentu saja mendukung tadi adanya pertumbuhan dari bisnis rental mobil ini. Selain itu ini juga pertumbuhannya ada asumsinya tentu saja bisa terjadi kalau diasumsikan pertumbuhan ekonomi global bisa tetap sehat. Tapi tetap saja sama seperti industri-industri yang lainnya ini pasti ada tantangannya juga gitu ya yang harus dihadapi oleh bisnis ini. Ini salah satunya adalah kenaikan harga minyak mentah karena berkaitan juga dengan bahan bakar dari minyak mobilnya gitu ya. Nah tapi kita akan bahas bahwa secara umum sebenarnya prospek bisnis ini cukup positif apalagi di negara kita Indonesia. Tadi seiring dengan pertumbuhan pariwisata dan pariwisata Indonesia sudah cukup baik juga gitu ya pertumbuhannya. Dan kita akan lihat apa sih sebenarnya kalau tadi Anda sudah berminat dengan melihat data ini wah kayaknya bagus juga nih bisnis ini. Anda juga harus tahu sebelumnya apa sebenarnya modal dasar dan juga resiko yang harus Anda hadapi kalau Anda mau memulai membangun bisnis ini. Yang pertama dari modal dasarnya dulu ya. Yang pertama jelas sekali bahwa modal dasarnya adalah mobil. Yang pertama ya mobil yang harus Anda sediakan minimal satu mobil saja juga tidak apa-apa kalau misalnya baru pertama mau memulai. Dan akan lebih mudah kalau seandainya Anda sudah memiliki mobil sebelumnya jadi Anda bisa pakai terhusus apabila mobilnya itu jarang dipakai gitu untuk keperluan sehari-hari. Tapi kalau Anda belum punya juga tidak apa-apa karena masih ada banyak jalan yang bisa Anda tempuh untuk bisa menyediakan mobil ini untuk kemudian bisa memulai bisnis ini. Yang pertama kalau Anda sudah merasa sudah punya uang yang cukup banyak Anda bisa langsung membeli mobil ini tanpa cicilan atau lunas gitu ya di awal. Tapi kalau ternyata Anda punya budgetnya yang pas-pasan kredit mobil juga bisa kok jadi salah satu jawabannya. Jadi Anda di awal cukup perlu mengeluarkan duit untuk DP-nya aja baru nanti setelah dijalankan bisnisnya duit hasil sewa itu bisa Anda gunakan juga untuk membayar cicilannya sampai lunas setiap bulannya gitu ya. Selain itu Anda juga harus memilih nih mau beli mobil baru atau mobil bekas ada banyak kelebihan dan juga kekurangan gitu ya. Misalnya kalau mobil baru berarti biaya penyewaannya bisa lebih mahal karena mobil baru kemudian juga biaya pemeliharaannya juga bisa tertekan karena kan mobil baru gitu ya. Dan ini juga biasanya mobil baru ini yang lebih cenderung dipilih oleh konsumen-konsumen. Tapi kalau misalnya Anda mau pilih mobil bekas juga nggak apa-apa karena relatif lebih murah juga dibandingkan dengan mobil yang baru. Cuma Anda harus hati-hati juga karena walaupun di mobil lama ini juga keuntungannya adalah punya beberapa aksesoris yang udah ada gitu ya. Jadi Anda nggak harus beli lagi. Cuma Anda harus hati-hati Anda harus selektif dalam memilih jangan sampai mobil bekasnya bekas banget gitu sampai akhirnya nanti membebani ke depannya karena biaya perawatannya juga lebih mahal nantinya malah ya. Dan yang lainnya selain mobil ada modal dasar yang lainnya adalah jaringan. Jaringan ini adalah yang harus Anda miliki yaitu hubungan baik dengan beberapa lini bisnis lainnya. Salah satunya adalah bisnis tour and travel karena bisnis ini tadi sudah berkaitan sudah dijelaskan di awal gitu ya bahwa bisnis ini berkaitan dengan bisnis rental mobil. Jadi kalau Anda punya teman atau kerabat yang memiliki bisnis tour and travel ini akan membantu Anda untuk menggaet pasarnya terlebih dahulu apalagi kalau Anda baru memulai bisnis ini gitu ya. Kemudian Anda juga harus memiliki satu lagi yaitu resiko untuk ke depannya gitu. Anda harus memiliki mental yang cukup kuat untuk menghadapi beberapa resiko. Setiap bisnis pasti ada resikonya yang kalau resiko rental mobil ini yang pertama tentu Anda takut ke depannya mobil akan dibawa kabur atau hilang. Mungkin saja kalau misalnya tiba-tiba konsumen Anda ternyata nakal kemudian atau secara tidak sengaja karena kecelakaan kemudian rusak mobilnya Anda kehilangan aset Anda gitu ya. Kemudian begitu low season mungkin penyewanya juga akan lebih sepi lagi. Nah sekarang kita akan lihat slide yang terakhir nih. Kira-kira kalau Anda tadi sudah memutuskan dan Anda sudah siap dengan modalnya tadi dan siap menghadapi resikonya tadi apa saja sih baru Anda mulai memikirkan apa saja nih jenis jasa yang bisa Anda tawarkan dalam bisnis rental mobil ini. Pertama berdasarkan pengendaranya kita tahu ya bahwa ada dua jenis bisnis jasa rental mobil yang bisa diberikan yaitu lepas kunci atau kita berikan mobilnya saja fisik kendaranya saja biarkan konsumen yang nanti membawanya dan ini resikonya tadi ya bisa hilang atau rusak. Tapi Anda tidak perlu menyediakan supir sementara kalau yang satunya bisa pakai supir Anda harus menyediakan supirnya antinya Anda harus menggaji orang lagi untuk menjadi supirnya begitu ya. Dan ada dua jenis bisa yang ikut sepanjang perjalanan konsumen atau bisa hanya antar jemput saja misalnya ke bandara atau ke tempat-tempat yang lainnya. Dan ini biasanya yang antar jemput perusahaan-perusahaan gitu yang membutuhkan mobil operasional. Sementara kalau dilihat dari durasinya ada bisa beberapa jam misalnya dalam sehari hanya 4 atau 5 jam atau bisa juga harian minimal 1 hari atau bulanan bisa 1 bulan 2 bulan atau kalau lebih lama lagi bisa juga disewa tahunan. Dan semuanya ini yang berdasarkan durasi ini bisa juga ditawarkan baik mau lepas kunci atau memakai supir. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya sekarang. Terima kasih.